Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat siang Selamat siang untuk Bapak dan Ibu dosen Yang hadir dalam kegiatan kita di siang hari ini Selamat siang juga untuk para adik-adik mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar Yang telah bergabung dalam aktivitas yang insya Allah positif di siang hari ini Meskipun kita berada di rumah saja atau stay at home Baik Bapak Ibu sekalian dan adik-adik para peserta Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar Hari ini insya Allah kita akan belajar banyak Mengenai salah satu media aplikasi Yang sangat mendukung kegiatan proses belajar mengajar kita Terutama bagi adik-adik sekalian dan Bapak Ibu dosen Yang bergelut dengan penelitian-penelitian Dan membutuhkan banyak literatur, buku, dan juga jurnal-jurnal Dan bagaimana cara kita untuk menatanya Dalam suatu aplikasi yang disebut dengan aplikasi Mendeley Nah di tengah hari ini kita kedatangan salah seorang pakar Salah satu seorang pakar dalam aplikasi Mendeley ini Yang beliau telah kerap kali menggunakannya dalam proses meneliti Ataupun membuat suatu publikasi yang berupa artikel ataupun jurnal Beliau Bapak Andi Anto Patak, PhD Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita pada siang hari ini Selamat siang pak Selamat siang Juga tidak lupa saya sampaikan juga Banyak terima kasih kepada Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar Yang telah mendukung untuk diadakannya kegiatan kita pada hari ini Untuk itu saya juga akan menyapa Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar Yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Dekan 1 Bapak Dr. Muhammad Daud MSI Selamat siang Bapak Selamat siang maaf Selamat siang Pak Anto ya Terima kasih banyak Bapak Telah hadir di tengah-tengah kita semuanya Dan baik pada Bapak Ibu dosan sekalian Mari kita Beri penghormatan dan juga waktu kepada Bapak Dr. Muhammad Daud Untuk memberikan sambutannya sebelum kita laksanakan kegiatan kita di siang hari ini Kepada Bapak Saya persilahkan daun hormat Bapak Untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara Makasih naf Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam siang dan salam sejahtera bagi kita semua Ya salam siang dan salam sejahtera bagi kita semua Terima kasih dan penghormatan saya sampaikan kepada Bapak Andi Antopata PSD yang telah bersedia menjadi narasumber kita pada hari ini Terima kasih yang akan saya sampaikan kepada teman-teman unsur pimpinan fakultas lain Dari wakil-wakil dekan 2 dan 3 Ketua jurusan dan Ketua Prodi Bapak Ibu dosan Serta anakku sekalian para mahasiswa yang telah bergabung dalam sesi pelatihan Mendeley hari ini Alhamdulillah wa syukurlah kita senantiasa menjatuhkan peduli syukur hari taulah Karena atas limpahan rahmat dan karunianya lah Sehingga pada siang hari ini kita kembali bertemu pada sesi kedua hari ini Sesi satu kemarin adalah kegiatan yang sama diikuti Bapak Ibu dosan Dan hari ini sebenarnya kita siapkan khusus diperuntukkan bagian anak kita para mahasiswa Dengan harapan ketika dosen menuntut mahasiswa untuk bisa mengaplikasikan aplikasi Mendeley ini Dalam penulisan skripsinya Kita harapkan juga para anak-anak sekalian para mahasiswa juga bisa menggunakan Dan mengaplikasikan program ini Sehingga nantinya akan sangat memudahkan dalam proses penulisan skripsi Sehingga untuk kepentingan publikasi ilmiah nantinya Karena disadari sepenuhnya bahwa selama ini Skripsi-skripsi mahasiswa yang terbaik, yang baik di mata para pemimpin Itu biasanya dipromosikan dan didorong untuk dipublikasi di jurnal-jurnal nasional dan internasional Nah, apa yang kita lakukan hari ini adalah upaya untuk mencoba mencapai hal itu Selain kita mendorong karya mahasiswa bisa dipublis pada jurnal nasional, internasional Juga untuk membantu teman-teman dosen kita Supaya dia bisa juga mempublikasikan karya-karya penelitiannya Untuk di jurnal-jurnal nasional dan internasional Dengan aplikasi Mendele ini, itu sangat membantu sekali Karena sangat memudahkan bagi kita untuk melakukan proses citasi Terkait dengan isi atau konten dari tulisan kita Bapak Andi Antapata, PISD yang saya hormati Teman-teman dosen, Bapak Ibu dosen yang hadir dan anak-anak sekalian Saya mohon maaf, menyampaikan permohonan maaf Pak Adekan Karena ada satu dan lain hal yang beliau tidak bisa tinggalkan Beliau meminta kepada saya untuk mengwakili beliau Membuka acara pelatihan kita pada siang hari ini Dengan harapan kita bahwa anakku sekalian mohon mengikuti kekaitan ini dengan sebaik mungkin Karena ilmu ini sangat bagus Dan bagi teman-temannya yang belum bergabung pada program ini Pada aplikasi ini Silahkan di-share linknya supaya mereka juga bisa ikut bergabung Sekalipun nanti menyusul dari apa yang sudah kita lakukan sekarang ini Saya kira ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan Terima kasih kepada tim pelasana dari kekaitan ini Bukitwa Jurusan dan Kaprodi serta tim kerjanya Ada Bu Novi, ada Bu Tre dan lain-lain yang sudah bergabung Kemudian Bapak Ibu Desan yang bergabung Memudahkan ini lebih menguatkan lagi apa yang sudah kita dapatkan kemarin Dan terima kasih khusus saya sampaikan kepada Bapak Andi Antopata PSD Yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menisipi kekaitan kita ini Selama dua hari ini Saya yakin dan percaya bahwa di akhir sesi ini mungkin Masih ada hal nanti yang kurang menguaskan Saya kira nanti Pak Andi Antopata selaku komateri akan membuka ruang bagi kita Teman-teman Desan untuk senantiasa berinteraksi lebih memperdalam dan Memperlancar bagaimana penguasaan kita tentang aplikasi Mendele ini Saya kira demikian dan kita buka acaranya dengan sama-sama membaca Semalam Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah SWT Dan saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Bapak Dokter Muhammad Daud MSI Atas sambutannya dan telah membuka acara kita Saya juga sebelum memasuk ke dalam materi Saya juga akan menyampaikan beberapa rangkaian aktivitas kita Pak pada hari ini Insya Allah setelah sambutan kita akan masuk ke dalam penyampaian materi Yang akan dibawakan oleh Bapak Andi Patok PhD Yang berlangsung kira-kira sampai pukul 4 sore atau 16 waktu Indonesia Begantengah Kemudian setelah disampaikan materi Maka buat adik-adik sekalian dan juga buat Bapak dan Ibu dosen Atau para peserta yang juga terlibat atau hadir dalam hari ini Juga diberikan kesempatan 1 jam di pukul 4.00 Untuk bertanya ketika memang masih ada yang perlu ditanyakan Sehingga pemahaman kita jauh lebih dalam dalam praktek mendele ini Baik Pak, sebelumnya kami juga dari Fakultas Psikologi UNM Telah melakukan survei kepada para adik-adik peserta Adik-adik peserta yang menjalankan skripsi Jadi di mahasiswa itu ada beberapa kendala Pak Pertama, ada yang belum Bahkan ada yang belum pernah untuk mengunduh aplikasi ini Jadi bagi adik-adik yang belum mengunduh silakan diunduh Yang sudah mengunduh silakan adik-adik sekalian Untuk mengaktifkan aplikasinya Kemudian yang kedua adalah Ada yang sudah mengunduh Pak Tetapi memang belum sama sekali mengetahui fungsi dari aplikasi ini Dan ada juga yang sudah pernah pakai tapi belum mahir menggunakannya Dan ada yang sudah menggunakannya tetapi Hanya sedikit Pak jubahnya Jadi memang benar-benar basic ya Pak hari ini Benar-benar kami baru mau mengenal apa sih mendele itu Seperti itu Oleh karena itu saya serahkan langsung kepada pemateri kita Bapak Andi Patok PhD Antopatok PhD Silakan Bapak Saya persilakan dan hormat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya Untuk Bapak Dekan Psikologi Universitas Negeri Makassar Bapak Prof. Dr. Muhammad Jufri Dan yang saya hormati juga Bapak Wakil Dekan Satu Bapak Dr. Muhammad Daud Terima kasih juga kepada Ibu Kota Jurusan Psikologi Di Psikologi ada beberapa jurusan ya Saya tidak tahu Satu jurusan Tapi Psikologi itu Oh satu jurusan Jadi Oh satu jurusan Jadi Ibu Kota Prodenya Hanya ada bagian-bagiannya Jadi Kota Jurusannya Ibu Ira Kota Prodenya Pak Ariefa Oke Terima kasih semua pejabat Di lingkungan Fakultas Psikologi Yang hadir pada Kesempatan ini Terima kasih Terima kasih juga kepada semua peserta yang hadir Terutama dari peserta Apa Mahasiswa Fakultas Psikologi Walaupun saya lihat ada beberapa peserta dari Perguruan tinggi lain ya Tapi memang lebih dominan yang Psikologi UNF Nah Mendeley ini Belakangan menjadi Trending topik Mungkin disebabkan oleh Telah diakuisisi oleh Elsevier Jadi Elsevier sebagai penerbit besar Yang Apa Banyak menjadi kiblat Publikasi dunia Itu mengakuisisi Mendeley Tahun 2013 Ya Sering berjalannya waktu Mendeley ini kemudian Berkembang pesat Karena sangat membantu dosen dalam Mengatur referensi Juga bisa mencari referensi Juga bisa mencari referensi Dan yang paling hebat itu karena Mendeley punya fungsi Jejaring sosial Jadi kalau kita menggunakan Mendeley web Atau Mendeley mobile Itu kita bisa Apa Terkoneksi Jadi peneliti di seluruh dunia ini Bisa terkoneksi Layaknya Koneksi di twitter Jadi kita bisa posting Hanya saja di twitter Kita tidak bisa Melacak publikasi Kalau disini Ini betul-betul Jejaring sosial Para peneliti Nah Bagi Bagi adik-adik yang Terpeserta Semua yang baru Baru Kali ini Mendengarkan Presentasi Mendeley Saya ingin Membahas tentang Mendeley itu Dari awal Supaya Apa Yang Betul-betul Pertama kali Mendengarkan presentasi Mendeley Atau Baru kali ini Mendapatkan informasi Tentang Mendeley Bisa Mengenal Lebih dekat Mendeley itu Seperti apa Nah silahkan Apa Teman-teman Adik-adik semua Mengakses Ini Ada buku saya Pernah di upload oleh Dosen perbanas Jadi saya bukan dosen perbanas ya Jadi ada dosen perbanas yang Saya tidak tahu ini perbanas ini Pergerating ya Atau apa ya Yang jelas Beliau Salah seorang staff pengajarnya Atau pelatihnya saya tidak tahu persis Meminta Apa ya Akses buku saya Kebetulan Buku saya ini setelah Sempat dicetak Tapi beberapa saat kemudian Saya Olengkan Secara gratis Dan Ternyata Itu Tersimpan PDF-nya di Ada juga di Google Books Tapi juga ada di Repository Perbanas Jadi silahkan Teman-teman Adik-adik Bisa Download ini Nah Saya sudah download Dan saya Coba Share screen Untuk kita belajar Dari awal ya Seperti apa itu Mendeley Saya share screen dulu Tunggu Saya buka dulu ya Saya masuk ke screen Di kasih Ya Sekiranya muncul ya Di Layar Bapak Ibu Adik-adik Teman-teman semua Muncul Pak Oke Muncul Nah Ya Saya mencoba Menjelaskannya ini Dari Dari awal Supaya Yang baru Mendapatkan informasi ini Bisa Pemahamannya bisa Lebih Komprehensif Nah Saya ingin Sampaikan dulu Kenapa Saya menggunakan Istilah ini Hindari Pelagian Dengan Mendeley Karena Salah satu Yang membuat orang Salah satu faktor yang membuat orang itu Terjebak Pelagian Karena Tidak Berhati-hati dalam Melakukan Sitasi Atau juga Mungkin tidak Jujur dalam Menyampaikan Atau Menginformasikan Bahwa Sumber Penelitiannya itu Sumber Redaksi Kalimat Yang Dicantumkan Di paper Itu bersumber Dari Tujukan Tertentu Ketidak Jujuran ini Yang Bisa Menjebak Kita Untuk Melakukan Pelagian Nah Dengan Menggunakan Mendeley Hal ini Bisa Diminimalkan Pelah-lahan Dan Suatu Saat Seiring Berjalannya Waktu Kita Banyak Menguasai Aspek-aspek Lain Termasuk Juga Memperbaiki Bahasa Inggris Belajar Metodologi Penelitian Sehingga Pelagian itu Betul-betul Bisa Dihindari Karena Pelagian itu Banyak terjadi Sebenarnya Karena Ketidaksengajaan Nah Saya Agak Lompat sedikit Langsung ke bab 2 Mengenal Mendeley Jadi Mendeley ini Sebenarnya Aplikasi Yang Digunakan Untuk Ekstrasi Metadata Atau Bahasa Kerennya Retrieve Jadi Kita Mengambil Metadata Secara Otomatis Melalui Berbagai Cara Bisa Juga Mendeley Ini Hanya Kita Fungsikan Sebagai Perpustakaan Pribadi Jadi Kita Mengambil Metadata Itu Dari Tempat Lain Misalnya Dari Aplikasi Publish Or Perish Atau Bisa Juga Kita Menggunakan Mendeley Web Importer Jadi Ada Banyak Cara Lalu 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 Masukkan Di Mendeley Desktop Mendeley Mendeley Ini Ini Juga Nanti Berfungsi Untuk Fungsi Jejaran Sosialnya Bisa Membawa Kita Pada Kolaborasi Yang Lebih Luas Dan Fokus Ke Kolaborasi Penulisan Karya Ilmiah Mendeley Ini Ada Tiga Platform Ada Mendeley Desktop Bisa Kita Gunakan Di Laptop Juga Mendeley Web Itu Harus Online Kalau Mendeley Desktop Bisa Offline Ada Mendeley Mobile Kita Bisa Akses Melalui HP Dan Sistem Operasi Juga Semua Berterima Bisa Kita Gunakan Di Windows Bisa Juga Di Linux Bisa Juga Di Mac Nah Sedikit Saya Sampaikan Sejarah Mendeley Jadi Mendeley Ini Sebenarnya Didirikan Tahun 2007 Bulan November Jadi Sudah Agak Lama Bahkan Lebih Duluan Dari Facebook Kalau Tidak Salah Facebook Itu Tahun 2008 Jadi Mendeley 2007 Jadi Didirikan Oleh Tiga Masiswa Jerman Tapi Diperkenalkan Ke publik Itu Tahun 2009 Jadi Agak Lama Apa Namanya Masih Dalam Versi Beta Di Launching Itu Tahun 2009 Jadi Para Pendirinya Ini Itu Dari Beberapa Apa Namanya Perusahaan Ini Bahkan Dari Last FM Jadi Ini Pengusaha Broadcasting Radio Ini Dari Penemu Skype Dan Juga Beberapa Akademisi Dari Cambridge Jadi Tidak Main-Main Ini Yang Menginisiasi Berdirinya Mendeley Ketika Sebelum Tahun 2013 Mendeley Itu Sering Sering Down Jadi Di Malaysia Tahun 2012 Saya Presentasi Waktu itu Saya Diterima Sebagai Advisor Saya Presentasi Di Fakulti Pendidikan Karena Dulu Saya Saya Alumni Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Saya Waktu itu Sering Postin Di Facebook Dan Pihak Fakulti Fakultas Meminta Saya Untuk Menjadi Pembicara Jadi Pembicara Mendeley Pertama Di Fakulti Pendidikan Itu Alhamdulillah Orang Indonesia Jadi Saya Ditunjuk Untuk Menjadi Pembicara Memperkenalkan Kesemua Mahasiswa Internasional Jadi Sepanjang Hari Itu Mulai Pagi Sampai Sore Itu Berbahasa Inggris Karena Pesertanya Mahasiswa Internasional Dan Itu Juga Presentasi Bahasa Inggris Saya Yang Terlama Karena Mulai Janda 8 Sampai Janda 8 Pagi Sampai 5 Sore Jadi Diakusisi Oleh LCPR Tahun 2013 Sebelum Tahun Ini Mendeley Sering Daun Dan Bahkan Ketika Saya Presentasi Itu Tiba-tiba Mendeley Kena Virus Jadi Sama Sekali Istirahat Beberapa Beberapa Menit Kemudian Disambung Kembali Karena Terserang Virus Barulah Setelah Tahun 2013 Mendeley Itu Kemudian Sangat Berkembang Berkembang Pesat Dan Tidak Pernah Lagi Gangguan Server Servernya Sudah Sangat Stabil Setelah Diakusisi Oleh LCPR Nah Bagi adik-adik Mahasiswa Yang belum Tahu LCPR Ini Apa Jadi LCPR Ini Publisher Ternama Kantor Pusatnya Di Belanda Sedangkan Mendeley Ini Kantor Pusatnya Di London Jadi Pusatnya Belanda Mengakusisi Pusatnya Inggris Ya Saya Lanjutkan Nah Apa Saja Fitur Yang Mendeley Sediakan Buku Ini Karena Buku Lama Jadi Ada Beberapa Fiturnya Yang Sudah Tidak Ada 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 Fiturnya Itu Adalah Nah Ini dapat Dioperasikan Di Sistem Operasi Windows Mac Dan Linux Sampai Sekarang Ini Ada Jadi Walaupun Mendeley Sekarang Diakusisi Sejak 2013 Diakusisi Oleh LCPR Tapi Dia Tetap Open Sources Jadi Tidak Tidak Diperjual Apa Softwarenya Kita Tidak Perlu Beli Dia Tetap Mempertahankan Prinsip Open Access Open Sources Ekstraksi Otomatis Metadata Dari File PDF Dulu Ketika Bukunya Dibuat Metadata Apa Namanya Metadata Itu Dulu Hampir Semua Referensi Itu Metadata Itu Diekstraksi Menjadi PDF Tapi Sekarang Karena Prinsip Open Access Ini Semakin Apa ya Semakin Diperketat Jadi Kalau Open Access Ya PDF Bisa Tampil Di Mendeley Web Kalau Bukan Open Access Tidak Bisa Ditampilkan Jadi Harus Merujuk Ke Jurnal Nah File PDF Ini Kalau Ada DOI Itu Terextraksi Otomatis Dan Langsung Ada Data Kepustaka Nya Kemudian Fitur Yang Lain Adalah Backup Dan Sinkronisasi PDF Full Text Di Beberapa Komputer Jadi Mendeley Juga Berfungsi Sebagai Backup Di samping Ada Backup Dari Server Di Apa Di Inggris Juga Ada Kita Manual Di Laptop Kita Simpan Kita Setting Nanti Kita Akan Belajar Kita Setting PDF Tersimpan Di Drive D Atau E Yang Bukan Drive System Bukan Di Sistem Kalau Kita Simpan Apa Kalau Kita Tidak Melakukan Backup Manual Otomatis Tersimpan Di C Di Sistem Kalau Di Sistem Laptop Kena Virus Habislah Data File PDF Dalam Mendeley Desktop Kita Beruntung Kalau Kita Sudah Melakukan Sinkronisasi Online Tapi Kalau Tidak File PDF Itu Akan Hilang Kalau Kita Sudah Sinkronisasi Apa Namanya Di Online Kita Tinggal Login Berikutnya Di Computer Lain Sekalipun Juga Semua File Kita File Full Text Itu Masuk Ke Device Yang Baru Nah Backup Dan Sinkronisasi PDF Ini Juga Berfungsi Kalau Misalnya Tidak Diminta Minta Laptop Kita Hilang Kalau Laptop Apa Misalnya Kemungkinan Terburuk Laptop Kita Hilang Entah Dicuri Atau Dijamret Tas Kita Dijamret Kalau Terakhir Kita Buka Laptop Itu Dan Laptop Kita Terkoneksi Internet Dan Tersinkronisasi Online Maka Tinggal Beli Laptop Baru Atau Kita Gunakan Laptop Yang Lain Untuk Login Dan Terkoneksi Ke Internet Maka Semua File PDF Kita Kembali Ke Laptop Yang Baru Fitur Yang Lain Dan Sampai Sekarang Ini Ada Sharing PDF File Di Private Group Dan Citasi Di Public Group Jadi Misalnya Dosen Pembimbing Dengan Mahasiswanya Itu Dosen 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 Pembimbing Bisa Share File PDF Ke Mahasiswanya Bahkan Sekarang Apa Di Di Media Desktop Kita File Yang Kita Sudah Highlight Itu Dan Kita Sudah Kasih Catatan Itu Kalau Kita Share Ke Group Ke Private Group Mahasiswa Kita Atau Teman Kita Dalam Group Itu Juga Bisa Melihat Melihat Tampilan Terakhir Di Halaman Berapa Misalnya Kita Melakukan Highlight Memberi Tanda Atau Memberi Catatan Dan Kalau Public Group Kita Hanya Bisa Berbagi Citasi Atau Metadata Nah Yang Lain Adalah Fitur Yang Lain Adalah PDF Viewer Jadi Mendeley Ini Bisa Menampilkan PDF Lengkap Dengan Sticky Notes Lengkap Dengan Catatannya Pencarian PDF Full Text Di Server Mendeley Ini Fitur Ini Sudah Sudah Tidak Ada Sekarang Fitur Literature Search Masih Ada Tapi Pencarian PDF Sudah Tidak Ada Hanya Literature Search Hanya Metadata Saja Fitur Ini Juga Masih Ada Mencari Paper Di Mendeley Web Tapi Paper PDF Full Text Yang Muncul Adalah Memang Paper Yang Terbi Di Jurnal Yang Open Akses Atau Papernya Open Akses Meskipun Jurnalnya Subscription Berlangganan Otomatis Citasi Dan Dafter Pustaka Di Microsoft Word Fitur Ini Sampai Sekarang Ada Dan Inilah Fitur Utama Apa Namanya Mendeley Jadi Kita Bisa Melakukan Citasi Dan Citasi Itu Terkoneksi Dengan Daftar Pustaka Secara Otomatis Kita Bisa Mengutip Citasi Dari Google Scholar Nanti Kita Akan Praktik Juga Mengimport Metadata Dan PDF Dari Google Scholar Bisa Juga Kita Menggun Apa Namanya Mengimport Metadata Dari BitTax And Not Atau Site You Like Jadi Dari And Not Kita Bisa Mengeksport Ke Mendeley Kalau Kita Mendeley Apa Namanya Kalau Kita Dalam Posisi Kita Membuka Mendeley Dan File Apa M.not Tadi Bisa Kita Simpan Di Desktop Misalnya Kita Tidak Langsung Export Ataupun Kalau Kita Export Produk Nya Dalam Bentuk Apa Namanya Dalam Bentuk File File Bisa Extensi XMN Dan Di Mendeley Kita Melakukan Import Jadi Tadi Dari Endnot Itu Kita Bisa Import Ke Mendeley Dulu Saya Menggunakan Endnot Kemudian Berhenti Karena Beberapa Alasan Salah Satunya Dulu Endnot Tidak Memperkenankan Penggunanya Menyim Apa Namanya Menginput PDF PDF Yang Pengguna Endnot Apa Namanya Tidak Memiliki Akses Berbayar Ke Referensi Atau PDF Yang Ingin Disimpan Waktu itu Kejadiannya Di Malaysia Saya Mengambil Referensi Dari sumber Lain Kebetulan Tidak Dibayar Oleh Kampus Dan Itu Tertolak Masuk Di Endnot Akhirnya Saya Beralih Ke Mendeley Kemudian Jejaring Sosial Kelebihan Mendeley Yang tidak ada Di Reference Manager Lain Adalah Jejaring Sosial Fitur Fitur Hampir Sama Dengan Fiturnya Twitter Hanya Saja Ada Fitur Tambahan Kita Bisa Feed Posting Teman Bisa Komentari Kita Juga Bisa Membuat CV Online Mendeley Juga Bisa Digunakan Di iPhone Saya Anbet Dulu Moderator Untuk Mengingatkan Saya Tolong Moderator Di Unmute Halo Oke Ya Mohon saya Di Ingatkan Kalau misalnya Keasikan Presentasi Dan Harus Membangkah Ke Apa namanya Topik lain Ini Masih Masih Pengenalan Ini Tidak apa-apa ya Ya Pak Masih Ya Tolong Ingatkan Masih ada Satu jam Sembilan Menit lagi Pak Ya Jadi Ini Masih Tapi Tadi Suaranya Agak Tersendat Pak Sekarang Sudah Bisa Oke Pak Oke Ya Sekarang Suaranya Sudah Jelas Mungkin Mungkin Jaringan Jaringan Tapi Pak Anto Mungkin Peserta Bisa Diingatkan Untuk Menulis Catnya Pertanyaannya Di ruang Catnya Untuk Peserta Pertanyaan Oke Oke Ya Pak Baik Adik-adik sekalian Yang ingin bertanya Nanti memang ada Waktu tanya jawab Di jam 4 Tetapi Kalau memang Pertanyaannya Sudah mau Dituliskan Silahkan Ditulis Di Room chatnya Sudah ada Kolom chat Silahkan Adik-adik ketik Nanti kita bahasnya Di jam 4 Oke Jadi saya lanjut lagi ya Ya silahkan Pak Materi dulu Sampai jam 4 ya Oke Saya lanjut lagi Karena ini juga penting Jadi Mendeley ini Membantu Penggunanya Menghindari Referensi yang Abal-abal ya Referensi yang tidak valid Itu kita bisa hindari Dengan Menggunakan Mendeley Sekarang ini Terlalu banyak referensi Yang berseliweran Kalau kita menggunakan Mendeley Ada satu fitur Di Mendeley Yang Membantu kita Melacak Valit Atau tidaknya Satu Artikel Nah itu kita Menggunakan Mendeley Membantu kita Melacaknya Jika Paper itu Ada DOI nya Nah DOI itu apa DOI itu adalah Digital Object Identifier Terlalu panjang ini materinya Nah digital object identifier itu Tidak ada yang sama Disini saya tidak bahas ya Sebenarnya Itu yang paling penting Di Ya di Mendeley Jadi fitur Apa namanya Fitur DOI itu Membantu kita Menghindari referensi Abal-abal Walaupun demikian Bukan berarti bahwa Referensi yang tidak ada DOI nya itu Abal-abal semua Tapi Semua jurnal Berputasi itu Punya DOI ya Digital Object Identifier Untuk kayak Bukunya karena Buku lama Jadi Beberapa Informasi Harusnya Di-skip Nanti dibuatkan Buku baru lagi Saya coba Melangkah ke Item yang lain Nah Hindari plagiat Dengan tingkatkan Publikasi Nah Beberapa Tahun Belakangan ini Pemerintah Mendorong kita Meningkatkan Publikasi Sebenarnya Tujuannya adalah Menghindari Plagiat Kenapa Dengan Dipublikasikannya Karya ilmiah itu Online Orang kalau Mau melakukan Plagiat ya Mudah terlacak Nah Kalau Apa namanya Publikasi kita Tidak online Itu tidak bisa Di Apa ya Tidak bisa Dideteksi Apakah kita Melakukan Plagiat dari Sumber lain Atau tidak Dengan Publikasi kita Online Ketika orang lain Juga Mengambilnya Mentah-mentah Itu akan Terlacak Bahwa Si D Misalnya Memplagiat Karyanya Si A Jadi pemerintah Mendorong kita Menggiatkan Publikasi Meningkatkan Publikasi Sebenarnya Tujuannya adalah Salah satu Tujuannya adalah Menghindari Plagiat Nah Adik-adik semua Yang hadir di Workshop ini Hindari jasa Penulisan Ini Apa Skripsi Atau tesis ya Dulu Zaman Saya S1 Ini Marak ini Penulisan Skripsi Dibayar Sekian juta Skripsinya Jadi Sekarang Ini Apa ya Anda Ada-ada Mahasiswa Sulit Lakukan ini Sekarang Kenapa Karena nanti Skripsinya Akan disimpan Di repository Dan itu Dicek Turnitin Ketahuan Nanti Kalau ada-ada Melakukan Plagiat Jangan Coba-coba Jadi Kalau ada Niat itu Sekarang Dibuang Niatnya Jangan Tersimpan Ya Membantu Kita Mendeteksi Plagiat Nah Ini Tadi Saya Sempat Sudah Singgung Digital Object Identifier Nah Misalnya Referensi Itu Ada Digital Object Identifier Sangat Mudah Kita Memvalidasi Keasliannya Karena Tidak Ada Judul Artikel Yang Yang sama Dengan Apa Namanya DOI Adalah Nomor seri Setiap judul Artikel Jadi Pernah Ada Kejadian Paper Terdiri IEEE Di Di Apa Ditulis oleh Dosen Politeknik Makassar Itu Di Plagiat oleh Orang India Judulnya Persis Sama Tidak ada yang Diubah Dan terbit di Jurnal di India Kalau tidak Salah di India Karena Penulis Pertama Ini Publish Di Jurnal Yang ada DOI Jadi Sangat Mudah Apa Namanya Penulis Yang memplagiat Ini Dideteksi Bahwa Dia Melakukan Plagiat Anda Tidak ada DOI Dan Tidak Online Nanti Orang Bisa Perang Perang Climb Masing-masing Dia duluan Menulis Tapi Sebaiknya Paper Itu Di Apa Namanya Diolengkan Dulu Versi Terbitnya Oleh Penerbit Baru Kita Olengkan Kalau kita Olengkan Lebih duluan Belum Ada Copyrightnya Itu juga Berbahaya Bisa Lebih Duluan Dipublikasikan Oleh Orang lain Langsung Ada Copyrightnya Jadi Mempersulit Kita Melakukan Climb Walaupun Kita Sendiri Pertama Yang Menulisnya Saya Memilih Mengolengkan Paper Saya Itu Kalau Sudah Ada Copyright Kalau Belum Saya Tidak Online Dengan Menggunakan Mendeley Kita Bisa Tingkatkan Publikasi Oke Ini Saya Skip Saja Salah Satu Problematika Penilisan Skripsi Itu Karena Tidak Familiarnya Mahasiswa Dengan Mendeley Dan Ini Juga Sumber Bacaan Kalau Mahasiswa Selalu Mengeluh Tidak Ada Referensi Tentang Satu Topik Itu Kecenderungannya Melakukan Plaget Itu Sangat Tinggi Jadi Dengan Menggunakan Mendeley Ini Nanti Kita Belajar Mendeley Ini Juga Bisa Membantu Kita Mencari Referensi Mencari Full Text Tapi Full Text Yang Open Access Kita Cari Dengan Cara Yang Lain Tapi Ketersediaan Sumber Bacaan Ini Sangat Penting Dan Kalau Tidak Bisa Disediakan Oleh Negara Atau Universitas Kita Bisa Cari Sendiri Mudah-mudahan Kedepan Perpustakaan Indonesia Perpusnas Berlangganan Berlangganan Lagi Karena Sudah Pernah Berlangganan Berlangganan Dengan Jurnal Jurnal Berputasi Baik Pak Waktunya Satu Jam Untuk Pemaparan Materi Satu Jam Lagi Oke Jadi Berikutnya Nanti Kita Bisa Langsung Praktek Apa Yang Mau Ditanyakan Oke Jadi Saya Skip Dulu Sekarang Sesinya Masuk Di Tanya Jawab Atau Bagaimana Masih Pemaparan Pak Lagi Satu Jam Oke Masih Pemaparan Satu Jam Lagi Untuk Pemaparan Oke Kalau Begitu Saya Saya Coba Langsung Masuk Ke Simulasi Masih Di Buku Yang Tadi Iya Tapi Langsung Di Cara Menginstallnya Cara Menginstallnya Saya Share Screen Lagi So Screen Cara Menginstall Baik Saya Jump Cara Menginstall Oke Ya Tampil ya Bu ya Tampil Pak Tampil Tutorial Mendele Tutorial Mendele Ya Siap Ada 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 Semua Peserta Mendele Workshop Silahkan Kalau Ada Membawa Laptop Mengakses Laptop Silahkan Akses Mendele Dotcom Silahkan Akses Mendele Dotcom Ini Mendele Dotcom Saya Tampilkan Dulu Mana Tampil Baya Peserta Yang Baru Masuk Ya Nah Ini Jadi Langsung Di Browsernya Diketik Mendele Dotcom Ada Ada Tempil Oke Lalu Klik Ini Create Account Ya Kalau ada Tempil yang Create Account Silahkan Diklik Kalau sudah Pernah Apa namanya Boot Account Tinggal Langsung Sign In Lalu Masukkan Tampak Pak Tampak di layar Oke Ya Ini tampilan lama Tapi yang baru juga Tidak jauh berbeda Ini tidak bisa lagi Saya tampilkan Karena saya sudah Mendaftarkan Semua akun Mendeley Apa Semua akun Email saya Yang Aktif Itu saya sudah Daftarkan semua Di Mendeley Jadi saya tidak bisa Latihkan langsung Tapi Tampilan ini Tidak jauh berbeda Kalau Ada-ada semua Apa namanya Simulasi Di laptopnya Parentingnya Kita diminta Masukkan Last name Dengan First name Ya Lalu kita klik Get started Kalau Oh kita Diminta dulu Masukkan Ini Masukkan kita Disiplin ilmu apa Lalu Profesi kita apa Waktu itu Saya Buat ini Masih PhD student Jadi kalau Anda S1 Berarti Pilih bachelor Kalau Anda yang master Anda S2 Pilih master Buki ini nanti Bisa Di Di download Ya Nah Dulu Itu kalau kita Sudah sampai Tahap ini Begitu kita klik Finish Langsung Otomatis Ter-download Ya Ada banyak Cara Kita juga bisa Download duluan Kalau kita Mau download Duluan Bisa juga Di tampilan ini Kita langsung Download Kalau kita Sudah Download Lalu kita Apa namanya Oh kita save Dulu ya Save Kemudian Ter-download Kalau dulu Tampilan dulu itu Kita harus melakukan Aktivasi Sekarang Sekarang Saya lihat Kadang-kadang Tidak Tidak muncul Instruksi Untuk aktifasinya Kalau dulu Wajib Nah ini Cara Menginstallnya Jadi file Master ini Kita sudah download Tinggal klik Dua kali Lalu kita Run Terus Kita Next Dan Apa namanya Kita Klik Setuju Tadi Disini Lalu Klik install Setelah itu Finish Setelah kita Finish Berarti masuk Di Mendele desktop Nah saya Coba share Screen Mendele desktop Saya Saya tampilkan dulu Mendele desktop Saya Share screen Ulang Mendele desktop Apakah sudah Belum Belum Muncul ya Di layar Masih Wajah Belum ada Mendele Ini sudah Sudah muncul Ibu moderator Sudah muncul Mendele desktop Sudah Oke Nah Tampilan ini Ya Ada-ada semua Peserta Mendele workshop Fakultas Psikologi UNM Kalau ada Dile ini Karena Apa ya Sudah Sudah lama Saya gunakan Jadi Sudah banyak isinya Kalau Anda Pengguna baru Tentu ini kosong Ya Tidak ada isinya Berarti Harus kita Kita isi dulu Nah bagaimana Cara mengisi ini Jadi Sebenarnya ini kan Perpustakaan Perpustakaan Pribadi Isinya Ada Jika kita Mengupayakannya Jadi kita Berupaya Mencari Referensi Agar Bisa Langsung Kita gunakan Di Microsoft Word Kita kutip Di Microsoft Word Jadi kita Mencari Referensi Yang Yang mudah Saja itu Di Google Scholar Jadi wajib Bagi Mahasiswa Untuk Mengakses Google Scholar Saya Share screen dulu Google Scholar Google Scholar Ya Oke Saya ulang dulu Tidak muncul Tadi Suaranya Share screen Front Google Scholar Ya Ya Muncul ya Google Scholar Masih loading Masih loading Masih loading Sekarang muncul ya Ya sudah muncul Sudah muncul pak Ya Sudah muncul Nah misalnya Jadi anggaplah Mendele desktop Tadi kosong ya Tidak ada Isinya Karena baru kita Install Tidak ada Isinya Jadi kita Mencari Mencari Referensi Misalnya Political Psychology Political Psychology Studies Nah Ini Sebenarnya Kita bisa Apa ya Kutip Satu persatu Tapi Cukup Menyita waktu Kita Menggunakan Mendeley Web Importer Tapi ini Terlebih dahulu Saya Hapus dulu Supaya Adik-adik semua Bisa Tau Dari mana Sumbernya Dari mana Ini bisa muncul ya Saya Hapus Dulu Saya Remove Dulu Itu kita Bisa Cari Kalau kita Menggunakan Google Chrome Klik Kiri Di sini Lalu Setting Apakah terbaca? Di sebelah Mana Di tulisan Mana? Tidak Terbaca Kalau Saya buka Browser Yang baru Baik Jadi saya Share screen Lagi Share Screen Lagi Tab Setting Oke Muncul ya Nah Tadi saya Mau Simulasikan Memunculkan Oh Masuk lagi Di tab Yang baru Oke Memunculkan Tadi Web Importer Jadi Masuk lagi Di tab Yang baru Extension Oke Tidak Muncul Kalau kita Menggunakan Zoom Dia otomatis Jadi Masing-masing Teknologi Ada Kelebihan Dan Kekurangannya Saya Coba Tapi saya Share screen Lagi Kekurang Extension Ya Nah Di sini Saya mencari Kita klik Sebelah kiri Klik ini Extension Lalu Klik lagi Open Chrome Web Store Tidak Ini lagi Menuju Ke tab Yang baru Berarti Saya Share Screen Lagi Ya Ya Saya share Screen Lagi Di sini Saya ketik Saya ketik Mendeley Web Importer Ya Ada Lalu Saya klik Add to Chrome Ya Lalu Klik Add extension Ya Bisa Agak Pelan Pak Mendeley Oh Begitu Masalahnya Kan Waktunya Seperti Jadi Sama-sama Kita terburu Oleh Waktu ini Tapi Saya kan Dosen UNM Jadi Atau Mungkin Bisa Ini Pak Bisa Mungkin Di chat Pada saat Bapak Ngomong Ketik Mendeley Apa Itu Biar Di kolom Chatnya Semua Masiswa Bisa Lihat Yang Di Inbox Apa Sih Karena Bisa Jadi Vocab Itu Belum Familiar Pak Di Beberapa Masiswa Ya Karena Ini Layarnya Apa Namanya Tabnya Berbeda Jadi Agak Sulit Kalau Saya Bolak Balik Oh Ya Pak Oke Saya Upayakan Dulu Apa Yang Bisa Nah Sampai Di Tahap Ini Ya Saya Kembali Ke Tadi Google Scholar Saya Kembali Ke Google Scholar Karena Ini Sudah Aktif Kembali Lagi Ke Google Scholar Mana Ya Political Studies Ya Di Sini Nah Tunggu dulu Saya Tunggu Sampai Tampil Oh Ada Delay Ada Delay Antara Tampilan Youtube Dengan Tampilan Ceren Yot Kalau Yang Tampak Sekarang Pak Masih Google Scholar Ya Sekarang Kita Kembali Google Scholar Oke Saya Berada Di Sini Sekarang Jadi Sama Dengan Tampilan Yang Ada Di Ibu Jangan Di Teman Teman Di Youtube Nah Misalnya Ini Political Study Political Psychology Psychology Studies Itu Kita Mau Kutip Sekaligus Ini Satu Halaman Jadi Kita Tinggal Klik Ini Kan Extension Saya Banyak Jadi Tidak Bisa Muncul Di Sini Akhirnya Saya Harus Klik Ini Lalu Ada Daftarnya Saya Menggunakan Mandalay Web Importer Saya Klik Kita Tunggu Ya Karena Ini Kita Live Di Youtube Jadi Bagi Ada Masiswa Yang Merasa Ini Informasi Ini Terlalu Apa Berjalan Cepat Itu Nanti Bisa Diulang Ulang Setelah Apa Namanya Live Streaming Ini Berakhir Kita Bisa Putar Kita Harus Centang Ini Tadi Ada Tutisan I Concern Ada Instruksi Kita Centang Untuk Untuk Mungkin Untuk Memastikan Bahwa Kita Bukan Robot Jadi Ada Instruksinya Bahwa Betul Kita Ingin Mengakses Metadata Dan PDF Satu Halaman Agak Lama Ini Prosesnya Karena Ini Juga Terkait Dengan Kecepatan Akses Internet Kalau Akses Internet Lebih Cepat Ini Juga Lebih Cepat Muncul Halo Lama Muncul Ya Oke Saya Coba Tutup Dulu Saya Ulangi Masih Dalam Proses Sebenarnya Kalau Jaringan Internet Itu Kuat Lancar Ini Langsung Ada Tampilan Di Sini Seperti Di Latihan Kemarin Itu Langsung Ada Muncul Disini Saya Coba Tampilkan Dulu Sayang Sekali Tidak Muncul Baiklah Sambil Menunggu Ini Selesai Saya Melakukan Citasi Yang Manual Satu Per Layak Kutip Ini Ya Saya Klik Lalu Saya Klik Lagi Redman Ini Singkatan Dari Reference Manager Kalau Adik-adik Di rumah Teman-teman Di Youtube Internetnya Lebih Cepat Itu Bisa Gunakan Web Importer Saja Oke Sudah Muncul Agak Lama Juga Ditunggu Saya Select All Saya Select All Jadi Beberapa Ada File PDF Berarti Ini Open Access Beberapa Ada File PDF Ada 13 Referensi Yang Terdeteksi Satu Halaman Ini Saya Langsung Klik Add Ada Beberapa Yang Tidak Bisa Terdownload Mungkin Terkait Dengan Hak Cipta Atau Boleh Jadi Akses Internet Coba Coba Cek Di Mendele Desktop Apakah Sudah Berhasil Muncul Cek Dulu Di Mendele Desktop Kita Cek Di Mendele Desktop Ternyata Masih Dalam Proses Masih On The Way Ini Masih Masih On The Way Oke Sudah Masuk Sebagian Nah Bapak Ibu Di rumah Teman-teman Ada Masih Masih File Yang Tadi Kita Masukkan Itu Kita Import Menggunakan Mendele Web Importer Itu Otomatis Masuk Ke Unsorted Karena Tadi Langsung Pilih My Library Dan Select All Lalu My Library Itu Otomatis Masuk Ke Sini Unsorted Artinya File Ini Belum Disorted Nah Langkah Pertama Yang Kita Lakukan Setelah Apa Namanya File Ini Tersimpan Di Unsorted Kita Buat Dulu Nama Folder Yang Baru Eh Sorry Bukan Folder Kita Buat Folder Baru Nama Insalnya Psychology Atau Political Psychology Political Psychology Nah Ini Kita Control A Klik-kiri Dulu Baru Control A Kemudian Diklik-kiri Tahan Bawa Ke Folder Political Psychology Disini Lalu Kita Lepas Ya Klik-kiri Tadi Di mouse-nya Kita Lepas Unsorted Disini Sudah Hilang Sudah Tidak Ada ya Karena Sudah Masuk Ke Sini Sudah Masuk Ke Nah Apa Apa Maknanya Ini Kita Diminta Untuk Melakukan Validasi Ya Misalnya Ini Wiley Ini kan Kalau kita Melakukan Validasi Seperti Ini Tidak Ada DOI Itu Agak Ribet Jadi Kalau Apa Kalau Bisa Dipastikan Dulu Kita Punya Informasi Tentang DOI Ini Saja Saya Copy DOI Itu Dimulai Di rangka 10 Biasa Melekat Di URL URL Paper Ini Jadi Saya Pindahkan Kesini Lalu Saya Klik Kaca Pembesar Ini Oke Otomatis Serapi Saya Details Are Correct Ya Berarti Ini Sudah Valid Kita Tidak Boleh Mengutip Ini Kalau Belum Valid Karena Nanti Datanya Di Paper Itu Juga Tidak 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 Valid Juga Kalau Gestor Ini Dia Sering Tidak Ada DOI Jadi Belakangan Itu Kita Cek Ini Ada DOI Tapi Tidak Ter Deteksi Otomatis Jadi Kita Manualkan Oke Sampai Ada Tanda Hijau Begini Sudah Valid Ya Ini Juga Kita Harus Copy Dulu Copy Kesini C Control V Oke Lengkap Ini Tidak Terdeteksi Otomatis Kita Validasi Ini Juga Kita Validasi Oh Ini Report Tidak Ada Mungkin DOI Ini Harus Manual Ini Oke Nah Sampai Di Tahap Ini Sampai Di Tahap Ini Misalnya Teman-teman Adik-adik Masiswa Ingin Apa namanya Setelah membaca artikel ini Yakin bahwa artikel ini sangat Bermanfaat Untuk Memudahkan Suatu saat Kita masuk ke Kita baca kembali ini Dan kita ingin melihat Apa yang telah kita Baca sebelumnya Apa yang kita sudah Tandai Itu juga bisa dilakukan di Mendeley Bukan hanya di Apa Di print out Yang kita kasih stagilo Di sini juga kita bisa Kasih stagilo Misalnya Ini Highlight Kalau saya mau highlight Per Teks Bisa memilih ini Bisa juga Per paragraf Lalu saya Ganti warna Misalnya Warna pink Misalnya Warna pink Walaupun saya tidak suka Warna pink Tapi ini mewakili Warna Sebagian besar Apa namanya Viewer ya Di Mendeley Workshop ini Lalu saya kasih tambahan Catatan Ini tentang apa Misalnya Historical 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 Orin In Concept Historical Concept of Ideology Misalnya Saya tidak Analisa Analisa Ini latihan Saja Misalnya itu Catatan kita Tentang ini Lalu kita cari-cari Lagi dan dirasa Tidak lagi informasi Penting Nah suatu saat Kita baca kembali Referensi ini Kita tidak perlu lagi Apa ya Berusaha mengingat Di halaman berapa Kita sudah Apa namanya Kasih catatan Kita langsung ke notes Langsung Klik ini Muncul Nah misalnya Kita ada Topik lain Ada hal lain Yang kita Tandai Dan kita Mau bedakan Nah ini Kita bisa kasih Warna Misalnya ada Biru Topik lain Kita kasih Warna notes Warna pink Juga boleh Atau ini Sejalan Sama-sama pink Jadi berikutnya Kalau disini Highlightnya Warna biru Kita juga bisa Kasih Warna Apa Warna notes Ini Ini Juga warna Biru Misalnya Jadi ini Langsung Menuju ke Halaman Dimana kita Sudah melakukan Highlight dan Menambah Kencatatan Nah Ini juga Kita bisa langsung Copy Ke microsoft Word Oh tapi Sebelum kita Copy Kita aktifkan Dulu Ini Install MS Word Plugin Kita install Plugin Karena ini sudah terinstall Maka tercantum disini Uninstall Ya Tercantum Uninstall Jadi kalau Di laptop Teman-teman Ada-ada Semua Mahasiswa Kalau baru Menginstall Mendeley Disini Tercantum Install MS Word Plugin Ini tadi Cara lain Untuk Menginstall Web Importer Cara yang mudah Tapi saya tadi Menempilkan Cara Cara yang lain Nah ini Cara yang kedua Kita Karena ini sudah Terinstall Jadi kita tidak perlu Lagi klik ini Nah Install MS Word Plugin Kita klik Sehingga Mendeley Bisa terhubung Ke Microsoft Word Tapi kalau ini Mau di klik Pastikan MS Word Tertutup Jangan terbuka Ditutup dulu Nah sekarang Kita buka Eh sorry Saya mau copy ini Copy text Ke Microsoft Word Kita copy text Ini Ke Microsoft Word Kita tunggu Microsoft Wordnya muncul Saya share screen Microsoft Wordnya Ini tidak sama Di zoomnya Jadi kita bisa Melacak Apakah Aktif Atau tidak Kalau di Apa Di Streamyard ini Yang ada Hanya Chatnya Ya waktunya 30 menit lagi Tinggal 30 menit lagi Pak Jadi adik-adik Sekalian Kalau ada yang ingin Bertanya Silahkan di Ketik di Room chat Saya coba Lihat di Room chat Siapa-siapa yang bertanya Saya coba Mencoba Belum ada Ada yang bertanya Sudah belum ada Silahkan Pak Dilanjutkan Ya Mohon dibantu Diingatkan Kalau ada yang bertanya Saya Minta isin Minum air ya Jadi ini bukan iklan Ini aku hanya Bukan iklan Endorse Pak Saya Oke Saya isin dulu Minum air Silahkan Pak Jadi adik-adik sekalian Kalau misalkan Masih ada yang bingung Silahkan dituliskan Di Chat Nanti jam 4 kita Langsung Bisa menjawab Pertanyaan Adik-adik sekalian Ini ada yang bertanya Ini Dosen UDM ini Dosen teknik Pak Mestamin Windows 7 Cocok ya Pak Sepertinya Kalau kita masih Menggunakan Windows 7 Bakalan error Ya Pak ya Bakalan error Tapi kalau di laptop Bapak tidak error Ya luar biasa Karena setelah saya Windows 7 itu Sudah expire Nah Mendel itu Kalau kita Menggunakan Windows Yang Tidak asli Biasanya Sering ada Ada gangguan Yang muncul Oke saya Silahkan dulu Sambil menunggu Pertanyaan berikutnya Nah Saya Share screen dulu Yang Mana tadi Yang di Microsoft Word Ya Microsoft Word Microsoft Word Oke Nah Di Microsoft Word ini Kita Buka Sekedar informasi Saya menggunakan Office 2016 Dulu ketika saya Masih menggunakan Office 2013 Mendeley agak berat Lama sekali loading Jadi saya ganti Ke Office 2016 Nah tadi Kita sudah Copy Itu coba kita Munculkan di sini Oh ya bisa Kadang-kadang ada Artikel yang Kita Apa Tidak bisa Copy Oh kenapa Jadi begini Jadi Keduluh satu kolom Nah Teman-teman sekalian Ini jangan Sekali-sekali Jangan Jangan sama sekali ya Bukan sekali-sekali Jangan sama sekali Digunakan Apa diambil mentah-mentah Ini harus di paraphrase Kalau cara saya Saya bawa dulu Ke Google Translate Lalu Ke Bahasa Indonesia Lalu di Bahasa Indonesia Saya melakukan Improvisasi Jadi saya Mengeditnya itu Saya mengembangkan Konsepnya Ide-nya itu Di Bahasa Indonesia Lalu kembali Ke Google Translate Setelah itu Baru saya melakukan Procreate Begitu cara saya Melakukan Menghindari Plagiat Dan itu terbukti Diterima di Jurnal Q1 Cara itu Jadi Cara itu juga Saya diajar oleh Orang lain ya Yang juga Tembus di Q1 Jadi tidak Sulit sebenarnya Menulis Walaupun Bahasa Inggris itu Bukan bahasa pertama kita Nah Mungkin tidak ada waktu Untuk Memperhatikan itu Nah Ini Kita bisa kutip ini Misalnya Tapi jangan lupa ya Ini di para presi nanti Misalnya ini Saya ingin kutip References Insert citation Lalu saya ke Mendeley Untuk memastikan Mana tadi yang kita sudah Apa namanya Copy text nya Kita lihat ini ada yang terbuka Ada PDF yang terbuka Kita klik Oke Kita sudah pastikan betul Lalu kita klik site Kita klik site Ya Tunggu muncul Oke Disini kita ketik Daftar Pustaka Kita copy dulu ini Copy dulu Penulisnya Kita copy Lalu spasi Lalu control V Control V ya Kalau bahasa Indonesia Berarti disini dan Kalau bahasa Indonesia Kayaknya tidak ada Coman disini ya Kalau bahasa Indonesia Harus ada Lalu ini kita klik Kiri Lalu klik edit Edit citation Klik kiri juga ya Edit citation Lalu klik kiri lagi ini Penulis Klik kiri Kemudian kita klik Suppress author Kita klik Sudah itu oke Tinggal tahunnya yang muncul ya Ya Tinggal tahunnya Misalnya ini This field This Ini nanti hasil para press kita disini Kalau dia di akhir tidak ada masalah Sangat mudah Kalau di akhir Jadi citasi di akhir kalimat itu Tidak perlu kita ubah Dia otomatis Hanya saja ini masih bahasa Inggris Nanti cara Menjadikannya bahasa Indonesia Silahkan kunjungi Video saya Di Channel Youtube saya Nanti saya Apa Munculkan di Apa namanya Di Youtube ya Nah Misalnya ini Nah Kita klik ini cuma satu kali dalam satu file Jangan berkali-kali Insert Bibliography Jangan berkali-kali Oh sorry Posisinya tadi Tidak benar Jangan lupa Kursornya Ditempatkan di bawahnya Daftar pestaka Lalu insert bibliography Berikutnya Berikutnya Kalau kita lagi Melakukan Apa Tambahan Citasi Insert citation Misalnya Referensi ini kita mau tambahkan Ya Otomatis bertambah di Daftar pestaka ini Ya Jadi ini cuma satu kali Ini yang berkali-kali Sesuai dengan Apa Kutipan yang kita ingin Masukkan di sini Kita tes lagi satu kali Misalnya Patak Ya kita sudah tahu Penulis atau judul yang kita mau Apa namanya Kutip Sudah perlu masuk ke Mendeley Langsung oke Ya Bertambah di sini ya Dan kalau jurnalnya Ternyata menggunakan sistem penomoran Atau Menggunakan sistem ini Catatan kaki Kalau catatan kaki Terutama teman-teman dari Universitas Yang Berbasis agama Itu biasanya ada catatan kaki di bawahnya Ya Ini otomatis muncul Ya Jadi misalnya ini Ini di Daftar Pestaka Jadi catatan kaki itu hanya muncul di Halaman yang kita Kutipin Oke Saya coba munculkan dulu Saya kembali ke Terimut Nah Tadi kan Daftar Apa ya Pestakanya itu masih Bahasa Inggris Jika Jika Saya Tidak dulu ya Nah Adik-adik teman-teman Saya sudah membuat video khusus Untuk Merubah bahasa Inggris Inggris Ke bahasa Indonesia Itu Saya cari dulu linknya Saya akan Masukkan di Oke Tunggu dulu ya Beberapa saat Ini Mengedit Bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia Sini Nah Silahkan ikuti tautan ini Di sini Saya sudah praktekkan bagaimana Mengubah Tampilan Apa Dasar Mendelay itu bahasa Inggris Menjadi Bahasa Indonesia Hanya saja Kalau kita mau Menulis Terutama saya Bahasa Inggris Saya Kembalikan Setting itu Ke bahasa Inggris Karena Saya Menulis Paper Bahasa Inggris Kemudian Membimbing Mahasiswa juga Itu Skripsinya Bahasa Inggris Jadi saya kembali Ke setting Bahasa Inggris Tapi bagi Teman-teman yang psikologi Silahkan Mengubah settingnya Ke bahasa Indonesia Untuk sementara Saya kira Cukup dulu Saya Kembalikan ke Moderator Baik Pak Terima kasih banyak Waktunya Untuk Pemapanan materi Sebenarnya masih bersisa 18 menit Pak Tapi tidak apa-apa Nanti akan Dilanjutkan saja Dengan diskusi Kepada Bapak Ibu Sekalian Kepada para peserta Adik-adik sekalian Kami persilahkan Jika ada yang ingin Ditanyakan Mengenai Mendeley Mungkin Pada saat ini Adik-adik sedang Latihan Ya sudah ada Pak Dari Pak Ahmad Ali Saifuddin Ini dosen psikologi ya Pak Ahmad Lain Pak Iya Oh iya Berarti ini Ini peserta umum Apa bisa ya Pak Memberi tautan Pada paragraf Yang sudah diketik Di word Untuk dirujuk ke Paragraf Artikel Yang disitasi Paragraf yang sudah diketik Di word Untuk dirujuk ke Paragraf Artikel Yang disitasi Apa bisa ya Memberi tautan Pada paragraf Sebenarnya bisa Ada caranya Tapi saya belum Apa namanya Belum pernah praktekan Bisa dikoneksikan Antara Apa ya Paragraf yang kita Kalau saya tidak salah tangkap Maksud Pak Ahmad Ali Saifuddin Jadi Kita bisa melakukan Tapi itu pakai Aplikasi lain Pakai cara lain Citasi itu Dia nyambung Ke daftar pustaka Jadi begitu kita klik Itu langsung ke Daftar pustaka Kalau Saya cermati ini Tautan Pada paragraf Yang sudah diketik Di word Untuk dirujuk Ke paragraf Artikel Yang disitasi Kalau Saya tidak salah tangkap Namanya Kita Mengambil Paragraf Di Satu sumber Kita harus Rujuk Paragraf itu Tapi Paragraf tersebut Ya harus kita Para Price Kalau kita tidak Para Price Berarti dia Quotation Jadi kalau Quotation itu Ada Apa Untuk setiap jurnal Macam-macam caranya Ada yang harus Masuk Sejajar Dengan baris baru Ya Dan Dikasih garis miring Misalnya Yang jelas Tidak boleh Paragraf yang kita Ambil Manta-manta itu Menjadi Paragraf yang Baru Karena itu Plagiar Hanya bisa Kalau misalnya Kita ambil Utuk Harus dikasih Tanda Karena itu Dalam Quotation Kutipan Langsung Yang tidak Boleh menjadi Paragraf Kita coba Beralih Ke Topik lain Tadi Pak Mustamin Katanya gagal Install Nah itu tadi Saya sampaikan Sering gagal install Kalau Misalnya Office-nya Palsu Atau Windows-nya Sudah expired Tapi kita paksa Menggunakan Serta saya Windows-nya pun Sudah expired Oh Para press-nya Belum Belum Sempat Dilatihkan Ada Saya coba Pertanyaan lain Kalau tidak Ada pertanyaan Saya lanjutkan Ada-ada peserta Ya Silahkan Pak Ada-ada peserta Mungkin Ada kesulitan Ada kesulitan Pada saat Pengerjaan Skripsi Untuk kata tulisnya Sapa tahu Ada kaitannya Dan mendeley Dan bisa dibantu Silahkan Kami berikan Kesempatan Untuk bertanya Sambil Menunggu Pertanyaan Silahkan Bapak Saya lanjutkan Ya Pak Saya lanjutkan Mana tadi Saya share screen lagi Saya kembali Saya kembali dulu Ke mendeley Desktop Share screen lagi Ya Nah Kembali ke mendeley Desktop Teman-teman Peserta Mendeley Workshop Ada-ada mahasiswa Di sini kita Mesti Melakukan Mendeley Backup Jadi ada Fitur Fitur Backupnya Mendeley Sebaiknya Bahkan Kalau Saya Kalau boleh Saya rekomendasikan Ini wajib Kita melakukan Backup Itu tempatnya Ada di tools Lalu option Semoga bisa Diikuti Ya Kalau di zoom Kan kita bisa Halo-halo ya Kalau di sini ya Kalau tidak ada check-nya Ini apa ini Tadi mungkin Saya yang skip Memang pas Tidak Akan muncul Tidak muncul page Kira-kira Apa maksudnya Tadi mungkin Saya yang skip Atau memang Pas Sait Kayaknya Dia terlewatkan Tidak muncul Halaman yang Disa Tidak muncul Halaman yang Disa Oh mungkin Mungkin begini Saya coba Saya kembali dulu Ke word Berarti kembali Kembali ke word Dulu ya Ya di sini Saya kembali ke ini dulu deh PPA Oke Nah Tadi dikutip Dan tidak muncul Halaman yang Mau dikutip ya Berarti insert citation Oh mungkin Tidak klik ini Go to main delay Jadi Apa Untuk memunculkan Yang mana kita Mau kutip Itu kita Klik Go to main delay Nah di sini Oh sorry Karena dia masuk Ke Harus saya Share screen lagi Saya tampilkan dulu ya Mendeley desktopnya Nah ini Oke Tampil ya Mendeley desktopnya Jadi kalau kita klik tadi Go to main delay Akan muncul Tampilnya seperti ini Nah Di sini kita Mana tadi Wordnya itu Word Nah Nah di sini kita Bisa Site Oh tadi tidak muncul Ini sorry Kita bisa Site Ini Kita klik ya Nah Masuk ke Apa namanya Word Sayang sekali Streamnya Tidak langsung Membuatnya Masuk ke Word Berarti Saya share screen lagi Kembali ke Word Sini Ya Seperti ini Harus pakai kamera Pembantu ini Jadi Karena Menggunakan Fitur ini Kalau saya Berpindah Berpindah Windows Berpindah Aplikasi Tidak ikut Jadi Mesti ada kamera Yang bisa Membantu Sehingga Penjelasan tadi Saya pertama itu Bisa Apa namanya Bisa Terekod Betul Betul tadi Ini Pertanyaannya Mungkin Pas Tidak muncul Page yang Desain Itu Kesalahan Teknis Berikutnya Mungkin Kita bisa Menggunakan Tambahan Satu Kamera Sehingga Proses Apa namanya Proses Ini Muncul Tidak Bolak Balik Lagi Share Screen Oke Saya Kembali Ke Mendiri Desktop Dulu Kembali Mendiri Desktop Ya Nah Di sini Ada Adek Mahasiswa Sebaiknya Melakukan Proses Backup Dengan Mengklik Tools Tampil Ini ya Ibu Moderator Oke Tampil Tools Tampil Pertanyaannya Sudah Sudah Terjawab Mohon maaf Ini tadi Ada kesalahan Teknis Jadi bukan Tampilan Di Anda saja Memang Tampilan Di Youtube Seperti itu Bukan Bukan Kesalahan Di laptopnya Kesalahan Di Apa Di sistem Kami Karena Tidak Tidak Ada Kamera Tambahan Kalau Di zoom Saya Kira Lebih Lebih Mudah Sharing Screennya Kalau Di sini Kalau Pindah Tab Dia Hilang Harus Di Screen Apa Namanya Share Screen Ulang Lagi Nah Baik Kita Demand Desktop Ya Kita Lakukan Backup Jadi Option Tools Option Kemudian Klik File Organizer Ya Lalu Centang Semua Pilihan Ini Jadi Ini Kita Meminta Mendeley Mengatur Kita Punya File Ya Dalam Bentuk Folder Dan Subfolder Kemudian Kita Mengisinkan Mendeley Untuk Mendeley Untuk Mengubah Nama File Karena Nanti Akan Tersusun Berdasarkan Nama Penulis Nama Jurnal Dan Daftar Apa Namanya Daftar File PDF Yang Kita Simpan Atas Nama Penulis Yang Bersangkutan Penulis Tertentu Nah Disini Kita Melakukan Kita Klik Browse Se Seharusnya Kita Simpan Di Drive Yang Bukan Sistem Kita Simpan Di Atau Di D Kalau Di laptop Laptop saya Saya Simpan Di D D Mendeley Backup Nah Disini Saya Simpan Nah Tentu Saja Di Laptop Teman-teman Adek-adek Disini Tidak Ada Folder Mendeley Backup Karena Belum Pernah Karena Ini Manual Jadi Kita Klik New Folder Kita Buat Foldernya Lalu Kita Pilih Kita Sudah Buat Foldernya Kita Apa namanya Kita Klik Lalu Select Folder Nah Kalau Kita Oke Nah Karena Ini Sudah Ada Isinya Jadi Saya Klik No Saja Kalau Di Laptop Yang Baru Disetting Seperti Ini Tidak Ada Tempilin Ini Mencun Jadi Langsung Saja Oke Nah Coba Kita Lihat Di Apa Namanya Di 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 folder Tadi Folder Manual Backup Seperti Apa Modelnya Yang Kita Sudah Simpan Saya Share Screen Lagi Tampilan Laptop Saya Itu Atau Saya Menggunakan Ini Saya Pilih Entire Share Entire Screen Jadi Apapun Yang Saya Klik Disini Muncul Misalnya Saya Klik Di Laptop Ibu Bapak Muncul Ini Layarnya Putih Yang Muncul Semua Daftar Folder Saya Muncul Yang Ini Layarnya Putih Tidak Ada Yang Kelihatan Oke Tunggu dulu Saya Share Screen Berarti Oke Saya Masuk Disini Saja Data D Nah Kelihatan Ini Daftarnya Daftar Folder Saya Ya Di Daftar Daftar Apa Namanya Folder Saya Dede Mendeley Backup Oke Nah Tadi Karena kita Sudah setting Backupnya Akan tersusun Seperti ini Jadi Kalau kita Pengguna Mendeley Tidak Perlu Lagi Menyusun Daftar Apa Namanya Daftar File PDF PDF Yang kita Masukkan Di Mendeley Untuk kita Simpan Manual Di Sebagai Backup Tidak Perlu Karena Ini Mendeley Sudah Memberikan Kita Fasilitas Dan Ini Tidak Terkoneksi Ke Sistem Jadi Kalau Sistem Kena Virus Ini Tetap Aman Karena Dia Did Data Misalnya Saya Melihat Ini Arief Etol Ternyata Arief Etol Ini Publikasi Di Jurnal Ini ICHI Ini Apa Namanya Publikasinya Yang Tersimpan Di Menurut Desktop Saya Jika Sekiranya Beliau Ini Punya Publikasi Di Beberapa Jurnal Akan Muncul Disini Daftar Jurnalnya Dan Itu Otomatis Tidak Perlu Kita Ketik Manual Seperti Ini Dan Jika Di Jurnal Ini Si Arief Ini Publikasi Beberapa Kali Akan Muncul Juga Disini Ya Nah Jika Suatu Saat Ternyata Ada Pernah Kasus Di Malaysia Teman Saya Ini Lupa Email Yang Digunakan Login Di Mendeley Jadi Kalau Lupa Password Itu Mudah Saja Tinggal Kita Reset Ini Kasusnya Lupa Email Sementara Besoknya Ujian Ujian Tutup Laptopnya Juga Sudah Di Instal Ulang Untungnya Sebelum Di Instal Sebelum Di Instal Ulang Itu Sempat Folder Ini Disimpan Apa Di Sempat Di Kopi Masuk Ke Flash Ya Hanya Ini Yang Beli Selamat Kalau Yang Lain Itu Betul Hilang Jadi Saya Mencoba Untuk Setting Ulang Kembali Ke Mendeley Desktop Dan Akhirnya Kembali Filenya Masuk Ke Mendeley Desktop Ya Berkat Fitur Ini Mendeley Backup Jadi Ini Sangat Membantu Jika Sekiranya Apa Ya Banyak 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 Hal Yang Kita Bisa Gunakan Misalnya Juga Kita Rajin Melakukan Backup Ini Jadi Kalau Server Di Apa Di Mendeley Bermasalah Kita Kita Ada Backup Jadi Mendeley Juga Sangat Terbantu Dengan Backup Pribadi Di Laptop Kita Ya Namanya Cloud Itu Juga Kadang-kadang Ada Ada Masalah Jadi Sebaiknya Para Pengguna Mendeley Itu Melakukan Juga Backup Seperti Ini Supaya Nanti Saling Sinkron Antara Backup Di Mendeley Server Dengan Backup Di Backup Manual Di Laptop Kita Saya Kembali Dulu Ke Ini Sambil Kita Lihat Apakah Ada Pertanyaan Yang Muncul Ibu Moderator Bisa Akses Daftar Pertanyaan Ini Misalnya Hieronisa Saya Coba Munculkan Dulu Jadi Kalau Saya Mau Memasukkan Halaman Dalam Site Itu Halaman Itu Tidak Otomatis Halaman Apa Yang Dimaksud Ini Jadi Kalau Saya Mau Masukkan Halaman Mungkin Yang Dimaksud Ini Adalah Di Halaman Berapa Paper Itu Decide Begitu Ya Kalau Di Mendelai Itu Manual Jadi Kalau Misalnya Kita Mengutip Satu Referensi Di Saat Apa Di Kita Memunculkan Di Halaman Berapa Kita Kutip Itu Tidak Bisa Kita Menculkan Di Mendelai Itu Manual Kita Tambahkan Jadi Hanya Penulis Dengan Tahun Halamannya Tidak Ada Halamannya Kita Tambahkan Manual Mungkin Kedepan Mendelai Akan Terus Apa Namanya Mengupdate Softwarenya Bisa Saja Suatu saat Seperti Tapi Sampai Sekarang Saya Kira Tidak 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 Muncul Halamannya Kita Ke Apa Namanya Peserta Yang Lain Pak Mustamin Lagi Ya Aktif Sekali Bapak Bisa Ke backup Saya itu Saya simpan Langsung Di Google Drive Sekir Bisa Karena Google Drive Bisa Otomatis Di Ini Dulu Pernah Saya Setting Begitu Di Laptop Saya Google Drive Itu Dia Otomatis Otomatis Ada Dalam Apa Di Di Windows Saya Jadi Tersimpan Saya Kira Bisa Tapi Saya Tidak Pernah Coba Tapi Silahkan Saya Dicoba Dulu Saya Pernah Meng Otomatiskan Google Drive Saya Tersimpan Langsung Di Laptop Tapi Sekarang Sudah Tidak Lagi Karena Cepat Penuh Apa Namanya Computer Storage Saya Cepat Temu Kita Berpindah Ke Penanya Yang Lain Siapa Ini Alisha Chandra Halaman Buku Pak Misalnya Jadi Menyi Tidak Menyiapkan Fitur Otomatis Melacak Halaman Oke Sudah Terjawab Kalau Pertanyaan Pak Mestamin Saya belum pernah Coba Pak Silahkan Saya Dicoba Oh Ya Sudah Tadi Kalau Situation Biasanya Ada Halaman Ada Halaman Nanti Halamannya Ditambah Ditambah Menuan Karena Di Mendeley Belum Ada Fiturnya Fiturnya Kalau Tidak Ada Saya Kemendeley Web Dulu Kalau Tidak Ada Pertanyaan Pertanyaan Ini Ada Dari Universitas Negeri Semarang Ibu Nurul Fatima Juga Online Menyimak Nah Kalau Begitu Saya Pindah Ke Mendeley Web Dulu Mendeley Web Ini Baru Jam Empat Masih Ada Satu Jam Ya Ya Oh Ibu Tadi Tidak Muncul Sorry Masih Ada Satu Jam Saya Kemendeley Web Dulu Ya Silahkan Pak Ya Mendeley Web Pak Mustamin Oke Bersah Mencobanya Ya Oke Siap Pak Ada Ibu Martini Jumhur Menyimak Oke Kita bisa Sapa-sapa Dulu ya Supaya Tidak Monoton Ya Pak Silahkan Mohon maaf Pak Ahmad Ali Ini Saya Tidak Paham Betul Apa Pertanyaannya Pertanyaannya Nanti Bisa Hubungi Saya Sekiranya Bapak Ibu Mau hubungi Saya Bisa langsung WA Nomor Nomornya Nomornya 64447838 852-641-47838 Ya, jika ada presentasi ini Silahkan di-save nomornya Terkendala teknis Bisa langsung menghubungi saya Mohon maaf kalau lambat dibalas Karena terlalu banyak yang Harus dibalas Tapi saya akan Berupaya untuk merespon Nah, saya coba Share screen ke Mendeley Web Mendeley Web Sama ini Mendeley Web ya Kemarin juga ada beberapa catatan Pak Yang Tentang apa kemarin? Yang kemarin itu Bapak catat Mendeley Web Importer sudah ya Pak ya Mendeley Desktop Pengelompokan Topik mapping Backup Mendeley tadi sudah Validasi metadata Suppress Hilangkan tahun At all menjadi DKK Sudah Mendeley Notes Semuanya sudah Pak ya Nah, sekarang saya ke Mendeley Web Apa? Mendeley Web dulu Jadi Mendeley ini banyak fiturnya Saya ke Mendeley Web Jadi ini informasi tambahan Nah Referensi kita Itu Yang kita sudah masukkan tadi Di Mendeley Desktop Nah, kalau kita di Mendeley Desktop itu Kita memasukkan file Dan komputer kita terkoneksi ke internet Itu kalau kita buka Mendeley.com Ini ya Mendeley.com Ya, muncul ya Kalau kita buka Mendeley.com Nah, ada tampilan seperti ini Nah, kita bisa lihat Di web Untuk memastikan bahwa apakah File-file tadi itu di Mendeley Desktop Sudah tersimpan di Servernya Mendeley Nah, kalau sudah seperti ini Sudah tersimpan di servernya Mendeley Nah Kalau kita klik library Begini tampilannya Nah Kita juga bisa langsung Menambahkan Ya Menambahkan Publikasi langsung dari Langsung masuk di web Tidak lagi melalui Mendeley Desktop Proses ini juga Kita bisa lakukan di HP Di Mendeley Mobile Kita bisa masukkan Publikasi kita di sini Nah, yang saya mau sampaikan juga Melalui kesempatan ini adalah Di folder My Publication ini Ini Folder khusus Paper yang kita publikasikan Baik kita publikasi sendiri Maupun juga publikasi bersama dengan Kolega Nah, sering para pengguna baru Mendeley Memasukkan Atau Apa ya Menambahkan File Yang dikutip Di skripsinya File yang dirujuk di skripsinya File yang dirujuk di disertasinya Bahkan itu ada juga Apa namanya Teman dosen pengguna baru Mendeley Yang Yang Belum Belum Memahami ini Makna Folder My Publication Jadi ini Folder khusus untuk publikasi Pengguna Mendeley Ya My Publication ini ya Tidak boleh kita masukkan Paper yang Kita bukan sebagai penulis ini Di sini Nah Di Mendeley Web ini ada banyak fitur Ya Ada banyak fitur Misalnya Saya masuk di feed Nah teman-teman Ada di Masiswa Teman-teman dosen Kalau kita Terbiasa Apa Bersosial media Di Mendeley juga kita bisa Melanjutkan kebiasaan itu Kita bisa sharing Ya Lalu kita post Lalu kita menunggu Dulu di sini ada Kolom komentar Tapi Saya coba dulu Misalnya hi Post Ini sudah lama Saya tidak Dulu Di sini ada fitur Comment Di sini Oh masih ada Comment Ada juga Kita kasih tanda love Kita bisa komen Sudah lama saya tidak menggunakan fitur ini Jadi Bapak Ibu yang sudah Yang suka Yang suka dengan Apa namanya Sharing Suka menyapa Sesama peneliti Bisa menggunakan fitur ini Nah fitur yang Apa penting juga Saya kira untuk kita Ketahui adalah Ini Search Ya Fitur search ini Kita bisa gunakan untuk mencari Rujukan Jadi bukan hanya tadi di Google Scholar Kita mencari rujukan Di Mendeley web juga Bisa kita Bisa kita Manfaatkan untuk mencari Paper ya Misalnya paper ini Tentang Political Psychology Oke Kita search Kita lihat apa yang terjadi Nah Muncullah Referensi tentang Political Psychology Sebelum LCPR membeli Mendeley Sebelum mengakusisi Mendeley Dulu ini File PDF ini Semua dimuncul Di sini Sekarang Yang muncul Hanya Yang Open access Jadi yang Jurnal berlangganan Atau Walaupun jurnalnya Berlangganan Tapi papernya Pun access Di sini kita bisa Langsung Tampilkan View PDF Jadi Ini ciri-ciri Berbayar ini Jadi kita Mesti Klik Get full text Untuk Berupaya Mencari full text Nah ini kita bisa Simpan Misalnya Ini kita bisa View PDF Kita simpan Dia akan Tersimpan Apa namanya Di file download Di folder download Tersimpan Kita bisa mencari Artikel Nah kita Kita juga bisa Mencari Mencari teman Yang juga Pengguna Mendeley Misalnya Untuk pengguna baru Misalnya bisa Mengetik Victor Henning Jadi ini Bos Mendeley Yang pertama Ini ya Sendiri Mendeley Victor Henning Jangan Jangan lupa ya Di follow Sebagai bentuk Penghargaan kita Terhadap Pendiri Mendeley Salah satu pendiri Mendeley Victor Henning Nah boleh juga Teman-teman Saya coba Lihat dulu Di stream yard Siapa yang sudah Punya akun Mendeley Lalu saya follow Ini ada pertanyaan Tapi saya mau Bertanya dulu Siapa yang Sudah Punya Akun Mendeley Saya coba Mengajaknya berteman Di Mendeley Kalau Ibu Moderator Sudah ada Saya baru Buat Novita Maulid Dia Jalal Pak Coba Coba diketik Novi T Novita Maulid Dia Jalal Di chat ya Pak Siapa Novita Maulid Dia Misalnya Novita Mau Maulid Dia Misalnya Misalnya disini Saya mau Tambahkan Jadi Oh ini akunnya Ini ada beberapa akun Atas nama Ibu ini Mungkin ini Biasa kalau pengguna Mendeley baru Berkali-kali membuat akun Dengan email yang berbeda Oke Saya follow ya Nah Setelah ini Kita juga bisa Mengedit Kita punya profil Misalnya ini saya Saya lengkapi profil saya Jadi kalau bisa Di sini Nama lengkap Jangan dicampur Dengan gelar Karena ini nanti Terhubung ke Skopus Jadi data di Skopus itu Sebaiknya sesuai dengan Data di Mendeley Karena Mendeley ini kan Diakusisi oleh Lesepier Skopus juga miliknya Lesepier Jadi sama-sama Berada di bawah Payung Lesepier Kalau bisa Bukan lagi Kalau bisa ya Seharusnya Ini Sama Datanya dengan Yang ada di Skopus Jadi ada tempat Khusus untuk Gelar Di bawah Di sini Jangan dicantumkan Gelar ya Kita set Nah ini juga bisa Menjadi CV Ternyata ini CV Lama saya Masih Tercantum Ini belum saya edit Jadi Di sini saya gambarkan Bahwa tahun 98 Saya lolos Masuk SMPTN ya Dulu bangga sekali Masuk di IKIP Sementara kuliah Ternyata buruk Menjadi UNM Ya Jadi saya dulu Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Kemudian Pindah jurusan Kebahasa Inggris Tahun 2000 Jadi S1 saya Pertama itu Sebenarnya Tidak selesai Hanya semester Tiga Dan semester empat Itu pindah kebahasa Inggris Di Fakultas Ilmu Pendidikan Pindah kebahasa Inggris Tahun 2000 Nah di Mandari ini juga Kita bisa Cantumkan Research Interest Ya Kalau bisa Research Interest ini juga Apa Diisi dengan serius Karena ini nanti Akan menjadi Rujukan bagi Boleh saja Bagi para Pengelola jurnal Untuk menghubungi kita Mereview artikel Jadi Dilihat dulu Research Interestnya Apa Lalu Pengelola jurnal itu Mengirimi kita Artikel untuk kita Edit ya Apa Untuk kita Review Editorship Jadi ada Beberapa jurnal Saya Sebagai Editornya Ini belum Saya edit Nah Kalau kita Pengguna Mendeley Jadi Publikasi kita itu Terupdate Di sini Tapi ini tidak Otomatis Tadi sebelumnya Kita masukkan di My Publication Di folder My Publication Tadi di Di library Itu akan terlacak Di sini Dan kalau kita Rajin update Itu Skopus kita juga Ikut Terupdate Kalau ini kita Jarang update Nanti Skopus juga Tidak mengupdate Publikasi kita Nah ini Misalnya Ada fitur Di Mendeley Yang Baru saja Beberapa hari ini Hilang Dulu Kalau kita Mau melihat Siapa yang mengutip Kita di Siapa yang mengutip Paper kita di Skopus Itu kita bisa Lihat di sini Walaupun sekarang Tetap kita bisa Lihat Tapi Lihatnya Di Mendeley Web saja Dulu kita bisa Lihat Langsung ke Mendeley Apa ke Skopus Melalui Mendeley Coba kita Lihat apakah Masih bisa Fitur itu Terakhir saya Coba beberapa Hari lalu Tidak bisa Minta gangguan Jaringan Atau apa Dulu Misalnya ini kan Paper saya Yang judulnya Avording Pleasure Museum Mendeley In Indonesian High Education Setting Itu kalau di Mendeley Kita bisa Lacak Dikutip Oleh Yasin S At all Judul Papernya Translation Materials Development For Pre-Service Contemporary Approach Nah itu dulu Kita bisa klik ini Dan langsung Masuk ke Halamannya Skopus Coba kita Coba lagi Oh ternyata Tidak bisa Ya Saya munculkan Misalnya ini Ternyata tidak bisa Muncul ya Nah Dulu itu bisa Muncul disini Otomatis Sekarang tidak bisa Berarti akses ini Dihilangkan Dan Mungkin Sepertinya dulu itu Promo Supaya kita Berlangganan Dengan Skopus Kalau kita tidak Berlangganan Banyak fiturnya Yang kita tidak bisa Akses Tapi yang jelas Kita bisa Mengetahui Siapa yang Telah Mengutip Paper kita Dengan Menggunakan Akun Mendeley Nah Akun Mendeley Juga ini Ini Untuk Para dosen Kalau mahasiswa Saya kira Tidak terlalu Membutuhkan informasi Ini Kecuali kalau S1 Kita sudah target Publikasi di Skopus Tapi Sebagai Perkenalan Saya kira Tidak apa-apa Nanti Siapa tahu Di S2 Sudah Diharuskan Publikasi Di Skopus Misalnya Nah Dengan menggunakan Akun Mendeley Otomatis Login di sini Karena tadi Saya login di webnya Mendeley Kalau kita masih di Skopus Ada banyak Informasi yang kita bisa Akses Misalnya Sources Kita auto Search dulu Kita auto Search Nah ini untuk Untuk Dosen Ya Dan mahasiswa S2 Dan S3 Kalau ada yang online Di sini Dan bisa menjadi Pengetahuan Dini Bagi Adik-adik yang Program Sarjana Untuk Nanti Untuk mengenal Lebih awal Skopus itu Seperti apa Ya Nah Kalau saya tadi Klik Klik ini Auto Feedback Wizard Muncul tampilan Seperti ini Saya munculkan dulu Mana dia Cronpad Ya Nah Muncul tampilan Seperti ini Misalnya Bapak Ibu Yang sudah Punya Publikasi Beberapa Dan Ternyata Di Apa Di Skopus itu Ada paper Yang Ternyata Jurnal itu Tidak berputasi Apa Jurnal itu Abal-abal Jurnal itu Predator Jadi kita Mau hapus Jadi kalau kita Mau hapus Kita tulis Suruh dulu Oh Kita bisa langsung Ketik nama Misalnya ada Kasus ya Ada kasus Masiswa kita Publikasi Lalu Tidak Isin Tidak minta Isin Nama kita Dimasukkan Dalam Dalam Papernya Dalam paper itu Terdiri Jurnal yang Predator Misalnya Nah kita Mau hapus Itu kita Bisa menggunakan Akun Mendeley Ini akun Mendeley Yang saya gunakan Jadi masuk Ke Apa Ke tadi Auto Feedback Wizard Kita klik Kiri Disini Kita klik Kiri Disampingnya Angka Satu Ini Ini juga Sekaligus Sebagai Apa namanya Cara untuk Menggabungkan Dua akun Kalau misalnya Kasus saya dulu itu Pulang ke Indonesia Akhirnya saya punya dua akun Karena saya publikasi Di Apa Tempat saya kuliah Dan publikasi Publikasi baru itu Di tempat saya mengajar Jadi dulu disini ada Universiti Teknologi Malaysia Yang kedua adalah Universitas Negeri Makassar Jadi saya tinggal klik Langsung Kesini Review dokumen Tapi karena satu ya Kita klik saja ini Lalu Review dokumen Ya Nah Pengguna Mendeley Ya Kalau sudah punya Akun Skopus Dan kita mau Publikasi kita di Skopus itu Kita mau mengklaim Nama yang Nama yang Apa yang sebenarnya Karena Beberapa kali kita publikasi Misalnya Gaya citasi Jurnal itu berbeda-beda Sehingga Banyak Pola Nama ya Misalnya Kalau Emerald Membentuk Seperti ini Patak Titik A Ini Seperti menggunakan Harvard Sistem Harvard Ada juga yang Seperti ini Saya menggunakan Ini Ini yang benar Jadi patak sebagai Last name Ada sebagai First name Nah kalau hanya Baru satu publikasi Memang Kita tidak bisa Mengoreksi Nama Melalui fitur ini Nah misalnya Kalau kita Mengkeluarkan Paper Di Apa Di akun Skopus Kita ini Kita tinggal Hilangkan centangnya Ini kan Centang otomatis Ini Otomatis tercentang Kita tinggal Hilangkan Lalu Review Affiliation Oke saya Back dulu Ada yang saya lupa Kita juga bisa Menambahkan Menambahkan Kalau Ada paper kita Sudah Terindas Skopus Tapi Belum masuk Di profil Kita bisa Copy Paste judulnya Di sini Atau kalau ada DOA nya Lebih bagus lagi Di sini Lalu kita Search Ya tinggal Ditambahkan Kalau memang Sudah Sudah Ada Di Skopus Tapi kalau Belum ada Ada lagi Caranya Jadi ini Cara yang Kalau sudah Ada di Skopus Tapi tidak Muncul di profil Kita Mungkin ada yang Bertanya-tanya Kenapa ini Lari ke Skopus Karena ini Juga salah satu Kelebihan Apa Yang Salah satu Fasilitas yang diberikan Kepada pengguna Mendeley Ya Ini Bisa mengakses Skopus Ya Secara gratis Meskipun itu Aksesnya terbatas Oke Saya Klik Review Affiliation Nah Ini ada Dua Affiliasi Ada dua Affiliasi Karena Paper saya Tahun 2015 Itu Menggunakan Affiliasi UTM Tahun 2016 Juga Setelah itu Saya baru Menggunakan Affiliasi Universitas Negeri Makassar Jadi pesan saya Kepada Bapak Ibu Yang Apa Yang nonton Streaming ini Ataupun yang nonton Setelah ini Bahwa Kalau kita ingin Memperbaiki Atau mengoreksi Affiliasi Boleh dengan Cara Publikasi Di Apa Di jurnal Indeskopus Dan Mencantumkan Affiliasi Yang Benar Jadi misalnya UNM itu Yang Benar Adalah Universitas Negeri Makassar Jangan Diterjemahkan Karena akan Membentuk Affiliasi Baru Dan itu Mungkin Tidak Terlacak Nanti Sebagai Publikasi UNM Jadi Salah Satu Cara Apa Cara Mudah Memperbaiki Koreksi Apa Cara Mudah Mengoreksi Affiliasi Adalah Publikasi Dengan Mencantumkan Affiliasi Yang Benar Tentu Saja Di Jurnal Yang Terindah Skopus Saya Tidak Klik Confirm And Submit Karena Betul-betul Tadi Menghilangkan Publikasi Saya Dan Misalnya Melalui Kesempatan Ini Juga Masih Ada Waktu Masih Ada Waktu Bapak Ibu Misalnya Papernya Di Skopus Tidak Tidak Ada Dalam Profil Profil Bapak Ibu Profil Di Skopus Juga Tidak Ada Di Belum Muncul Memang Di Database Skopus Bagaimana Caranya Kita Request Kita Ke Halaman Paling Bawah Ini Di Skopus Dotcom Paling Bawah Kanan Ini Istilahnya Apa Footer Kita Di Footer Kita Klik Contact Us Contact Us Ini Begini Tampilannya Halo Ibu Moderator Tolong Saya Dipanggai Sampai Keasikan Waktunya Lewat Tidak Pak Masih Ada Setengah Jam Nanti Saya Sampaikan 15 Menit Sebelum Terakhir Berakhir Nah Misalnya Nah Misalnya Bapak Ibu Papernya Tidak Muncul Di profil Profil Apa Di Skopus Edit Kemudian Juga Memang Belum Ada Di Database Skopus Ya Nah Itu Kita Bisa Klaim Di Fitur Ini Skopus Kontak Yang Tadi Saya Sudah Tampilkan Di Halaman Skopus Bagian Bawah Kanan Itu Ada Contact Us Nah Sekarang Kalau Kita Sudah Di Halaman Ini Kita Tinggal Klik Email Kita Klik Email Nah Ini Hanya Bisa Di Akses Kalau Kita Menggunakan Akun Mendeley Atau Ya Ada Ataunya Skopus Credential Skopus Credential Itu Misalnya Kita Pernah Summit Paper Di Jurnal Elsevier Jurnal Yang Diterbitkan LSEvier Itu Otomatis Kita Memiliki Akun Elsevier Credential Nah Akun Itu Sebenarnya Kita Kita Bisa Gunakan Langsung Logi Di Mendeley Tidak Perlu Kita Lagi Register Di Mendeley Ya Karena Mereka Satu Produk Kita Bisa Gunakan Nah Kalau Saya Di Skopus Saya Logi Menggunakan Akun Mendeley Nah Kita Tambahkan Add Missing Document Kita Pilih Add Missing Document Lalu Masukkan ISSN Di Sini Misalnya Apa Ini Misalnya Paper Saya Di Jaseit Saya Cari Dulu ISSN Oke Nah Saya Masukkan ISSN Di Sini Tapi Yang kita Bisa Klaim Itu Adalah Publikasi Yang Sudah Satu Bulan Terbit Di Satu Jurnal Yang Terindah Skopus Tapi Belum Muncul Di Databasenya Skopus Sekarang 18 Juli Berarti Kita Ambil Yang 17 Juni Misalnya Nah Ini Standar Minimal Kita Bisa Klaim Kalau Baru Dua Minggu Tidak Bisa Kita Klaim Kita Close Lalu Kita Cantumkan Disini Subject Apa Misalnya Add Missing Dokumen Apa Judulnya Kita Cantumkan Kalau ada DOE nya Lebih Bagus Lebih Mudah Bagi Tim Skopus Untuk Melacak Paper Kita Kemudian Dokumen Tab Artikel Abstract Report Artikel Impress Jadi Beberapa Jurnal Berputasi Yang Antri Papernya Panjang Daptar Apa Antriannya Itu Menggunakan Istilah Artikel Impress Jadi Sebelum Publish Mereka Artikel Impress Dulu Jadi Artikelnya Dalam Proses Penerbitan Kita Pilih Misalnya Masukkan Informasi Volume Isu Kemudian Halaman Disini Pertanyaan Ini Sebaiknya To the point Jangan Bertile-tele Kalau Saya Biasanya Saya Menggunakan Redaksi Kalimat Ini Please Include My Paper Biasanya Saya kasih Langsung Link Disini Link Link Paper Disini Link Atau URL Ya Lalu In Scopus Database Jadi Tidak Perlu Ada Pembuka Yang Panjang Karena Memang Tempatnya Tidak Banyak Sedikit Saja Jangan Lupa Full Text PDF Versi Yang Terbit Kita Masukkan Disini Kalau Dulu Kita Bisa Mengklaimkan Paper Teman Jadi Teman Kita Bisa Klaimkan Menggunakan Akun Kita Lalu Input Nama Teman Disini Ternyata Sekarang Betul-betul Tidak Bisa Jadi Kalau kita Mau Membantu Teman Membantu Kolega Kita Mesti Login Menggunakan Akunnya Karena Harus Akun Yang Bersangkutan Untuk Mengklaim Paper Yang Tidak Tidak Muncul Di Database Kopus Padahal Sudah Terbit Satu Bulan Lebih Di Jurnal Database Kopus Kita Masukkan Negara Lalu Continue Seterusnya Kita Klik Submit Saya Tidak Lakukan Ini Karena Tidak Ada Paper Yang Saya Meng Climb Dan Hasilnya Kita Bisa Lihat Disini Hasil Dari Upaya Kita Tadi Mengklaim Itu Bisa Kita Lihat Bisa Kita Lihat Disini Ibu Ibu Moderator Muncul Muncul Pak Search For Autor Muncul Muncul Oke Nah Kita Bisa Lihat Disini Hasil Pencarian Apa Hasil Klaim Tadi Itu Kita Bisa Munculkan Disini Di Dashboard Nah Ini Akses Gratis Ini Jadi Bukan Akses Berbayar Yang Sampai Teman Teman Mengira Ini Akses Berbayar Ini Tidak Ini Akses Gratis Kita Klik Dashboard Sepanjang Kita Menggunakan Akun Ini Tadi Nah Disini Ketahuan Saya Pernah Mengklaimkan Beberapa Publikasi Kolega Dan Itu Berhasil Hanya Ada Satu Yang Rejected Karena Diklaim Dua Kali Karena Saya Juga Mengklaim Menggunakan Akun Sehingga Di Klaim Saya Ini Dia Rejected Jadi Kita Bisa Pantau Disini Juga Akan Dikirimkan Notifikasinya Ke email Email Kita Ini Akan Dikirimkan Notifikasinya Kalau Sudah Komplit Request Kita Saya Kembali Ke Moderator Ya Terima Kasih Banyak Pak Atas Pemapanannya Ini Kalau Di HP Saya Waktunya Masih Pukul 4 37 Masih Ada Waktu Hampir Setengah Jam Tapi Kita Buka Dulu Pertanyaan Siapa Tahu Ada Mahasiswa Yang Mau Pertanya Pak Kalau Di chat Saya Saya Tidak Bisa Mungkin Kita Tidak Bisa Sampai Jam 5 Terkenal 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 Dengan Sorot Asar Saya Belum Sorot Asar Ini Kita Lihat Siapa Yang Bertanya Ini Ya Pak Silahkan Pak Ibu Bisa Akses Youtube Bisa Dibantu Lihat Siapa Yang Bertanya Di Youtube Saya Di chat Saya Itu Pak Tidak Kalau Saya Buka Kosong Terus Saya Keluar Lagi Keluar Dari Sini Kalau Ini Dari Paulus Ini Petunjuk Pak Kalau Membuat Folder Bukan Pak Ini Peserta Umum Ini Dari Luar Pak Mohon Petunjuk Pak Kalau Membuat Folder Kalau Soalnya Saya Baru Membuat Mandalay Saya Baru Membuat Mandalay Membuat Folder Ya Membuat Folder Itu Tadi Seperti Yang Dicentuhkan Kita Bisa Mengubah Saya Saya Share Screen Dulu Mandalay Desktop Mandalay Desktop Nah Kalau Kita Sudah Membuat Folder Misalnya Ini Kita Memerubah Namanya Mengubah Namanya Bukan Merubah Mengubah Namanya Karena Ternyata Di Dalam Koleksi Kita Ini Tidak Terlalu Berkaitan Lagi Dengan ISL IFL H itu Karena Sudah Terlalu Banyak File Yang Masuk Kita Tinggal Tinggal Klik 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 Kiri Klik 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 Lalu Kalau Sudah Begini Tampilannya Kita Bisa Ubah Kita bisa ubah. Selesai dengan kondisi terakhir koleksi referensi kita di folder ini. Kita bisa ubah. Semua tentang EFL itu satu folder ini. Yang ESL dan EFL di sini. Jadi waktu saya membuat disertasi itu ada kajian untuk EFL. Jadi English as a separate language. Yaitu Indonesia. Negara yang bahasa Inggris itu dianggap sebagai bahasa asing. Termasuk bahasa Indonesia. Termasuk negara Indonesia. Kalau Malaysia itu mereka ESL. Bahasa Inggris itu bahasa kedua. Second language. Bukan bahasa asing. Rata-rata negara jajahan Inggris. Itu kalau bukan first language ya second language. Karena kita jajahan Belanda jadi bahasa Inggris itu menjadi bahasa asing. Jadi saya membuat pengelompokan seperti ini. Nah kalau membuat folder yang baru, posisi kursor usahakan di all document. All document. Lalu bisa klik kanan. Lalu klik new folder. Boleh juga kursor kita klik di all document. Lalu klik ini folder. Klik folder. Otomatis dia menuju ke folder paling bawah terakhir. Kita kasih nama. Latihan Mendelein workshop. Nah dia akan tersusun berdasarkan abjad. Nah dia ada di sini. Ini juga kita bisa hapus. Nah kita juga bisa membuat subfolder. Misalnya saya membuat folder utama itu e-book. Lalu di dalamnya e-book ini ada tentang academic writing. Nah caranya kita tinggal klik. Misalnya terlanjur kita sudah buat di luar. Lalu kita anggap ini bagian dari topik tertentu misalnya. Misalnya e-td. Saya memasukkan ini ejamal misalnya ya. Itu bagian dari e-td. Apa namanya? Ya saya tinggal klik ini. Tahan. Istilahnya drag and drop. Saya klik ini tahan. Saya drop di sini. Saya drop di sini. E-td. E-td ya. Saya lepas. Oke langsung masuk. Ya mudah sekali membuat pengelompokan di sini. Membuat folder berdasarkan topik yang ada apa namanya? koleksi PDF dan metadata kita. Ini hanya metadata. Nah ini PDF. Saya kembali ke daftar pertanyaan. Nah ini ada beberapa pertanyaan sebelum kita surat asar ya. Sudah lewatin surat asarnya. Siapa ini? Kapten Edison Marhusa Sermin. Ini kawan ini ya. Kapten Edison. Pak Mustamin. Apa yang Pak Mustamin tanyakan? Apakah jurnal saja yang bisa dimaksa? Apakah jurnal? Bagaimana dengan buku? Bagaimana dengan buku yang diterbitkan? Oke saya bisa saya bisa akses bu. saya baca di sini. Memiliki SSN apakah juga bisa dimasukkan ke Mendele? Begitu juga panskripsi, tesis, dan disertasi. Jadi saya jawab, ini bisa semua dimasukkan di Mendele, Pak. Jadi kalau buku dia ber-ISSBN. Jadi kalau jurnal ISSN. Semua bisa dimasukkan di Mendele, skripsi juga bisa, tesis bisa, disertasi juga bisa. Ya, sekir itu jawaban saya. Nah. Oh, Pak Paulus sudah oke, sudah apa ya, paham ya dengan penjelasan saya tadi. Sekiranya tidak ada lagi pertanyaan. Tidak ada lagi pertanyaan, Pak, di room chat? Tunggu dulu, ini masih ada. Tunggu dulu ya. Siapa ini? Nurul Fatima. Ibu Nurul Fatima. Oh, yang tadi, Pak, dari Universitas Semarang. Yang dari dosen dari luar, Pak. Iya, Pak. Saya pernah install aplikasi Mendele di desktop, tapi lama tidak saya gunakan. Ketika saya buka kembali, tidak bisa. Saya coba install ulang, muncul komputer tidak support. Kenapa ya? Oke. Banyak kasus yang seperti ini. Nanti boleh japri ke saya. Sudah banyak kawan-kawan yang membuat tutorial khusus untuk ini. Untuk kasus seperti ini. Ada banyak kemungkinan. Bisa saja versi Mendele-nya mau diupdate. atau Windows-nya itu mungkin bukan asli atau Windows-nya belum diupdate. Jadi Windows-nya juga sering terupdate. Kalau kita biasa mengabaikan updatenya, biasanya tidak kompatibel dengan Mendele. Karena Mendele juga update, jadi harus sama-sama sering update. Mendele-nya diupdate, Windows-nya juga sering kita update. Supaya mereka saling kompatibel ya. lalu saya ke oh ini ada Prof. Muhyiddin ya ini Prof. Muhyiddin ini Wakil Direktur Satu Program Pasca Sarjana Universitas Halu Uleh kawan Mendele-Advisor Beliau senior tapi mengikuti perkembangan teknologi yang terbaru ya. Beliau selalu update. Ini Pak kalau ingin dimasukkan di Word untuk daftar pestaka ketika kita ingin mengedit kesalahan penulisan jurnal harus kembali ke Mendele-nya Pak atau bisa edit langsung di daftar pestaka. Kalau kita edit langsung di daftar pestaka nanti ketika file itu dibuka dan dia terrefresh kembali lagi daftar pestakanya itu seperti semula error lagi. jadi langsung saja edit di Mendele-nya dengan sendirinya akan teredit juga di daftar pestaka di Word. Kira-kira ada lagi oke saya kira saya kira cukup ya. Baik Pak saya kira juga memang waktunya juga sudah 4.50 ya sudah sudah cukup untuk pemaparan kita pada sore kali ini karena tidak ada pertanyaan lagi saya rasa Bapak Ibu dosen juga tidak ada yang bertanya lagi Pak ya di room chat sudah ada Pak Mustamin juga mengatakan makasih Pak baik Pak kalau begitu kita sampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Anto karena telah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu selama kurang lebih dari jam 2 sampai jam 5 3 jam dan memang karena keterbatasan media sehingga kita tidak cukup interaktif dengan para peserta mungkin ketika kita menggunakan media yang bisa berkomentar langsung melalui audio mungkin akan lebih banyak pertanyaan lagi dan untuk itu bagi para peserta yang memang masih ingin bertanya tadi Pak Anto sudah memberikan kesediaannya beliau sudah menuliskan nomor HP-nya namun sekiranya jika memang tidak langsung di respon itu karena mungkin keterbatasan waktu juga oleh Bapak Anto untuk menjawab semua pertanyaannya dan saya mewakili dosen-dosen di Fakultas Psikologi UNM beserta para Pak Dekan dan seluruh seluruh staff dan juga seluruh pejabat di Fakultas Psikologi Pak mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak selama dua hari ini kita Bapak membersamai Fakultas Psikologi UNM dan saya pun juga secara pribadi meminta maaf Pak jika memang ada yang kata-kata yang tidak menyenangkan atau ada sikap yang tidak menyenangkan dan terima kasih banyak semoga nanti ke depannya Bapak tidak bosan-bosan untuk datang ke Fakultas kami Pak untuk membersamai kami karena Fakultas Psikologi terus menerus menerima mahasiswa baru dan dengan jumlah yang bertambah banyak dan saya rasa cukup demikian untuk para peserta dan untuk ada adik sekalian jika memang ingin belajar lagi silahkan membuka link Youtubenya Pak ya atas nama Bapak jadi dengan mencari link di Youtube atas nama Bapak Andi Anto Patak nanti beberapa hal terkait mendelek Bapak telah buat Youtubenya mulai dari bagaimana cara mengubah at all menjadi DKK dan beberapa hal yang telah Bapak paparkan pada hari ini semuanya sudah hampir semuanya dibuatkan Youtubenya silahkan adik-adik sekalian untuk menyimaknya dan belajar lagi saya pun juga nanti akan berusaha Pak memulai satu-satu lagi untuk belajar dari Youtube Bapak semoga Bapak sehat dan terus berkarya dan cukup sekian untuk hari ini terima kasih banyak kita tutup dengan mengucapkan Hamdallah Alhamdulillah Terima kasih banyak Pak silahkan adik-adik sekalian dan Bapak dan Ibu Dosen jika ada kegiatan bisa untuk lift dari grup ini terima kasih Pak terima kasih terima kasih terima kasih